Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir Channel Kali ini saya akan share ke kalian semua tentang bagaimana cara menambah durasi live view pada kamera Nikon D5200 Nah, untuk kalian yang punya Nikon seri lain juga bisa Oke, jadi apa sih fungsi untuk memperpanjang durasi live view? Jadi jika teman-teman mempunyai kebutuhan untuk live stream ataupun untuk webcam dan menggunakan perangkat Nikon D5200 atau yang lainnya Agar tidak otomatis mati dalam durasi tertentu Nah, kebetulan untuk Nikon D5200 ini durasinya maksimal 15 menit Jadi akan otomatis mati jika kalian tidak menggunakannya atau men-stand back-an kamera ini Oke, jadi langsung saja kita ke tutorialnya Oke, langkah pertama kalian cek dulu untuk versi atau firmware dari Nikon kalian ya Jadi disini kita nyalakan Nah, kemudian pada bagian ini kalian langsung saja ke versi firmware Nah, di versi firmware ini pastikan untuk versinya C1.02 ya disini ya Kalian bisa lihat kenapa C1.02 karena di website ini kita bisa mengubah atau kata lainnya patching Kita nge-patch untuk file firmware bawaan dari Nikon D5200 ini ataupun yang versi lainnya Ini bisa lihat disini akan merubah live view yang tadinya 15 menit menjadi no time out atau tidak terbatas ya Nah, untuk versinya disini maksimal versi 1.0.2 Nah, itu kenapa kalian mesti merubah firmwarenya ke versi 1.02 Oke, jika versi firmware dari Nikon kalian belum 1.02 Kalian bisa ikuti tutorial berikut Jadi kalian masuk ke website ini ya Nah, untuk websitenya saya sertakan di kolom deskripsi ya Kemudian kalian untuk pengguna Windows download aplikasi ini ya Kemudian untuk kalian yang menggunakan Mac bisa pakai ini Oke, kita langsung saja download ya untuk filenya Ya oke, kemudian kita langsung mulai undo Nah, kita tunggu Setelah selesai kalian langsung saja double klik disini ya Oke, kita double klik Nah, kemudian disini dia akan membuat sebuah folder Dan di dalamnya ada file firmware yang akan kita update ya Nah, langkah selanjutnya Kalian cukup copy file ini Kemudian kalian copy saja di dalam memory kamera kalian Untuk copy-nya seperti ini Kalian cukup meletakkannya di luar dari memory kalian ya Seperti ini Langkah selanjutnya kalian masukkan memory yang sudah tercopy file tadi Update-an firmware yang 1.02 Pastikan sebelum update firmware Untuk baterai kamera kalian harus di charge full Atau tidak low-pad ya Karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ya Oke, kemudian kalian nyalakan untuk kameranya Nah, pada bagian ini Kalian pilih versi firmware Nah, kemudian kalian update disini ya Setelah update akan muncul notif seperti ini Nah, kemudian jika selesai Kalian matikan perangkat kamera Nikon kalian Setelah firmware sudah ke-update Untuk versi 1.02 Langkah selanjutnya Kalian buka website yang tadi saya perlihatkan di awal video ya Kita pilih file Nah, jadi filenya ini kita akan patch ya Jadi langsung saja kalian pilih file disini Setelah pilih file Kalian masuk ke folder yang tadi dibuat oleh aplikasi yang sudah kita download tadi Kemudian kalian double-klik pada file ini ya Yang ekstensinya bin Kemudian kita buka Kemudian disini akan ada beberapa pilihan ya teman-teman Jika butuh live view-nya diperpanjang Kalian cukup klik ini Centang saja Nah, ini perbedaannya Jika sudah tercentang Atau kalian pingin semuanya ya Fitur-fitur yang ada disini Jika sudah kalian centang Kalian langsung saja klik save page Filmware file Oke Kita tunggu prosesnya Nah, kemudian Patch yang tadi sudah terbuat secara otomatis di website ini ya Nah, ini dia file patch yang telah kita download tadi Yang sudah dioprek di website ini ya Sudah di patch ya Nah, kemudian teman-teman rename untuk file patch-nya ini Dari sini kalian hapus ya teman-teman Nah, jadi penamaan file-nya seperti ini ya Kemudian teman-teman langsung saja copy file ini Yang ini Ke dalam memory teman-teman yang tadi ya Teman-teman copy di memory SD card tadi Nah, oke setelah kalian copy Untuk file yang sudah di patch tadi Langkah selanjutnya kalian masukkan memory Nikon kalian Kemudian ke dalam kamera Kemudian kita akan memasuki proses install firmware kembali Oke, setelah menyala Langsung saja install firmware yang sudah tadi kita copy di dalam memory ya Kemudian kalian langsung saja klik update Nah, pastikan untuk baterainya kalian jangan sampai kehabisan ya Nah, oke ini sekarang sedang update ya Jadi, walaupun sebelumnya versinya sudah kita update 1.02 Nah, kemudian kita update lagi untuk firmware-nya ke versi 1.02 Yang sudah di patch Yang tadi Barusan kita kerjakan Nah, jika ada notif update selesai Kemudian kalian cukup non-aktifkan kamera Langsung matikan ya Untuk kameranya kalian matikan Kemudian Kalian cabut terlebih dahulu untuk memory-nya ya Nah, tunggu mungkin sekitar 5 detik 1 2 3 4 5 Nah, kemudian kalian bisa masukkan lagi untuk memory-nya Kemudian kalian nyalakan untuk perangkat kameranya Nah, kemudian kita cek lagi untuk versinya Nah, versinya tetap sama ya Versinya tetap sama Cuma yang membedakan adalah versi yang barusan kita install tadi Adalah versi firmware yang sudah di patch Kemudian kita telah berhasil untuk patching firmware dari Nikon D5200 ini Ke versi patch Atau yang sudah di edit oleh website yang tadi kita kerjakan Nah, kemudian kita testing Waktunya kita testing Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Jadi itu saja yang bisa saya share ke kalian semua Semoga bermanfaat ya Semoga perangkat Nikon kalian bisa digunakan sebagai webcam Ataupun untuk live streaming ya Dengan kualitas yang bagus dari Nikon Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini Klik tombol like Serta komen di bawah jika ada pertanyaan-pertanyaan Dan sampai jumpa di video selanjutnya